Terkait pernyataan Direktur Rumah Sakit Kolonel Abunjani Bangko, Berman Saragih, yang menyatakan Tugakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yang mencapai Rp7,5 miliar dibantah oleh pihak BPJS Kesehatan. Staff verifikasi penjamin manfaat BPJS Kesehatan merangin, syukron, membenarkan ada piutang terhadap Rumah Sakit Kolonel Abunjani Bangko, namun jumlahnya Rp3,8 miliar. Piutang ini bukan hanya terhadap Rumah Sakit di Merangin, akan tetapi hampir di seluruh daerah, pasalnya pengaruh dari defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan. Terkait piutang ini, pihak BPJS Kesehatan mengaku belum mengetahui pasti kapan akan dibayarkan. Pasalnya hingga saat ini belum ada konfirmasi dari BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo yang menaungi BPJS Kesehatan Merangin. Yang jelas, BPJS Kesehatan Merangin berharap secepatnya bisa dibayarkan. Jika terlambat atau lewat dari jatuh tempo pembayaran, BPJS juga bakal didenda 1 persen. Sejauh ini yang menjadi piutang kami itu tidak mencapai dengan angka 7 miliar. Pihutang kita ke Rumah Sakit Kolonel Abunjani yaitu 3,8 miliar. Kalau untuk sistem pembayaran, kita menemukan drop-in dana dari kantor pusat. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari kantor pusat, kapan mau membayarkan? Sejauh ini belum ada. Terima kasih.